Ya betul ya, itulah kenapa bisa dibilang stone tracknya SMDR dan gitu-gitunya lainnya kencang naiknya teman-teman ya Karena shipping cost naik semua gitu But at the same time ya karena shipping cost ini naik ya pasti ini zero sum game ya ada korbannya ibaratnya Dan masalahnya isu kapal ini memang belum selesai ya sampai sekarang ya Karena kapalnya merata-rata masih trendy di China, rutenya sekarang harus muter juga Terutama yang mendekati Rusia harus muter Dan yang ketiga juga untuk bikin kapal itu nggak cepat ya teman-teman ya Ini bukan kalau bahasa kita bukan kayak bikin candi perambaran gitu ya semalam jadi seribu gitu ya Ini kan butuh bisa sampai 2 bahkan sampai 3 tahun gitu bikin satu kapal yang bener-bener yang oke gitu ya Dan apalagi tahun depan kita tahu ada aturan bahwa lebih ketat soal perkapalan itu Jadi makanya memang kapal itu jadi seakan-akan jadi shortage, tarifnya naik gila-gila Nah tapi kalau kondisi belakangan ini gimana ya Pak Christian? Terutama mungkin beli saya satu bulan terakhir perkapalan itu kayak gimana? Shipping? Sebenarnya sejak awal tahun 2022 sudah membaik sih sebenarnya Dan sebenarnya Rusia-Ukraine juga agak membantu Walaupun memang jaraknya lebih jauh kan kita tapi untung nggak ada yang ngarah ke sana ya Sekarang Pasifik semua tuh sebenarnya Amerika Nah jadi agak untung tuh karena ya berarti nggak ada kapal ke Rusia Jadi stok kapal makin banyak sebenarnya Oke Nah dibilang membaik, betul membaik dibanding tahun lalu Tapi dibilang membaik dibanding 2020 atau 2019 sebelumnya belum Masih jauh pasti, betul-betul Tapi dibanding 2021 ini jauh membaik lah Oke berarti udah mulai flow-nya kapal itu udah mulai membaik sekarang ya Kalau tarif sendiri masih tinggi nggak ya? Tarif masih tinggi dibandingnya sebelum pandemi masih belum normal Cuman semuanya better Oke Iya, selama tahun lalu tuh stok makin banyak harga makin murah Tapi ya dibilang pre-pandemi belum Oke, oke berarti inline ya Kalau kita ngeliat container rate di Shanghai ke Los Angeles Atau sebaliknya juga memang udah mulai agak turun sih Jadi berarti memang ini dirasakan juga dari MMP Bahwa tarif udah mulai Memang belum balik ke pandemi pasti lah ya Karena kita tahu tarif rata-rata naik udah 5-6 kali lipat kali ya Sebelum pandemi gitu ya Tapi sekarang udah mulai sedikit Sedikit mulai moderating berarti ya Ketika akhir 2000 Betul Oke Jadi kan tahun lalu itu kan Pak Kita kan kontrak-kontrak kita kan selalu ditambah dikit Pak Kita kan kontrak kita kan kebanyakan 6-12 bulan Jadi kadang-kadang tuh yang tahun lalu itu yaudah Kita udah kontrak setahun Tiba-tiba harga container naik kan Kita nggak bisa ngubah harga kan Pak Jadi ya mau nggak mau kita Kita respect the contract Nah sekarang ini kan kontrak-kontrak kita di 2022 kan Udah diperbahui semua Rata-rata itu sudah price in kenaikan container Apalagi kan di West juga inflasinya gila tuh Pak Harga-harga semua naik Including foods ya basically Jadi makanya Tapi emang ya nggak apple to apple Nggak misalnya naik container 5 kali lipat Harga juga naik 5 kali lipat tuh nggak juga sebenarnya Cuman ya lumayan lah ASP kita udah Average price kita sudah 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 meningkat Jadi istilahnya Kebantu juga lah Bayar-bayar juga ngerti Bahwa ini tuh global condition Jadi mereka juga mau nggak mau Ya Naikin harga jualnya mereka juga Gitu Eh Pak ini menyambung ini ada pertanyaan dari audience nih Nah ini kayaknya menyambung soal Ya ada yang tanya apa yang dapatkan manajemen PMMP Untuk mensiasati tingginya shipping cost dengan kapal Ya gitu ya Menaikin harga selling price-nya ya Pak ya Ya jadi kita kan emang kontrak-kontrak kita Sudah diperbahui Kita udah mulai Price in juga ke harga penjualan kita Cuman menyiasatinya ya Sebenernya kita main ke value added Makanya Kalau kita main commodity Kita main low items Yang plan final Wah itu pasti kalah udah Nggak mungkin menang Oke Kalau kita main value added Itu marginnya masih bagus Ya at least masih cuan lah Gitu lah istilahnya ya Walaupun tetap kegerus Pasti kegerus Tapi kan baik yang bilang juga Karena kita tanya ke kita Pak kenapa nggak main domestic aja Pak Semuanya udah nggak usah export lagi Ya kalau kita bisa Kita juga mau Pak Sebenarnya Kalau kita bisa jualan domestic Segede jualan export Kita juga pengen jualan domestic Lebih banyak sebenarnya Karena ya secara Secara margin domestik Lebih murah Lebih untung lah pasti Logistiknya lebih murah Tapi kan udah Jualan juga bisa lebih maaf Udah jual domestik kan Yang kata lu tadi cerita Betul Kota apa aja sih Betul Betul Nah kota apa aja Apa? Di kota apa aja Kota besar Jawa sih semua udah kena ya Kota besar Jawa udah kena semuanya Sebenarnya sejak Surabaya Jadi sebenarnya gini Udah ada juga Surabaya Bali Jadi sebenarnya gini Jadi kan kita tahun lalu ini kan Sewaktu kita pertama kali muncul Ebino ya Ini kan kita jualan sendiri nih Pak Jadi kita jualan sendiri Marketingnya sendiri Antar sendiri Wah itu capek Kita pake paling pake reseller Ibu-ibu Ibu-ibu Keluarga kita jadi reseller kan Nah itu capek Pak Karena kan kita kan Basically kita kan Prinsiple ya Di seluruh jualan Di seluruh antar barang Itu kita pusing Enggak Bukan alginya kita gitu kan Iya Bukan alginya kita Kita kadang bahkan Kalah cuan tuh kadang-kadang Kalau kita mesti nyiapin dry ice Mesti nyiapin packagingnya dulu Wah kadang-kadang bisa Dry ice aja lebih mahal Daripada udangnya mungkin Gitu kan ya Nah makanya kita tahun lalu itu Akhir tahun ya Kita kerjasama sama Namanya PT Mulya Raya Agri Jaya Dia itu distributor Distributor frozen food Jadi basically Dia yang handle Sekarang dia yang menghandle Semua distribusi ebinonya kita Makanya dia juga jadi lebih enak Dia punya sales force juga Dia udah paham Dia punya infrastrukturnya juga Jadi buat kita Lebih hemat sekarang Untuk mendistribusi ebinonya Makanya kelihatan juga Sejak kita Sejak kita Kerjasama sama dia Penjualan kita per bulan Itu bisa naik 3-5 kali lipat Penjualan kita Dari sebelum kita kerjasama Karena mereka kan juga punya Punya Sales portfolio Yang lebih baik daripada kita Mereka penjualannya Lebih punya tim sendiri juga Marketingnya lebih gencar Cuma Memang kalau ditanya Demandnya Demandnya Domestik itu ya Belum segede demandnya Amerika Jadi kalau disuka ya Udah lah Nggak usah ekspor Amerika lagi Sampai kontennya normal Udah jualan domestik aja Ya Nggak bisa Jadi mau nggak mau Kita tetap Fokus ke US sama Jepang Tapi kita coba Diversifikasi Kita tambahin domestiknya Tapi emang Ya Segede-gede Domestik kita itu Kita belum bisa Mengalahkan demandnya itu Demand Amerika Sama Jepang ya Makanya kita tetap akan Fokus ke sana Emang secara margin Lebih untung Cuma secara Secara absolute failure Amerika tetap Paling gede Ya kan Kalau kita ngomongkan Kayak di Indo kan Lebih seringnya Kalau Aduh males Masak atau apa Gitu kan Bikinnya chicken nugget Nah sekarang Udah ada udang nugget ya Merknya Ebinoya ya Betul Nah itu teman-teman Betul Coba cari Coba cari Merknya itu Ebinoya Trial aja Itu produknya Itu udah ada di Supermarket kok Udah ada di Rangemarket Eon Lotemat Ya supermarket Supermarket udah ada lah Udah lumayan Ada di Tokopedia juga Ada di Shopee juga Ada di Gojek juga Grab saya lupa Ada Gojek Grab Kayaknya juga ada dua-duanya Di Gojek Gojek sama Grab ya Cuma mungkin Gojek sama Grab Cuma di kota besar ya Jakarta-Sulabaya ya Mungkin kalau di kota kecil Belum ada Gojek sama Grab Cuman ya Bisa dicoba lah Udah lumayan Udah lumayan Luas ya distribusinya Ini juga pertanyaan Secara teknis Untuk menanggungi biaya shipping Yang tinggi seperti apa Tadi udah dijawab Dan apa tidak melirik negara lain Sebenernya ya sama aja ya Lu mau lirik-lirik negara lain juga Shippingnya kan emang susah sekarang kan Iya ya Kalau dibanding dengan negara lain Mending kita lirik Indonesia Sebenernya Pak ya Iya Oke Lanjut Pak Tapi kita udah lumayan nampang kok Sebenernya Korea Udah nambah Korea Udah nambah Inggris Itu tahun lalu Lumayan Oke Oke Ini kalau kita lihat ya Data kuartal 1 Ini aku ambil data Mungkin dari Salah satu produsen Udang juga gitu Yang paling gede ya Di Ecuador gitu kan Dia bilang First quarter itu Dia pengiriman ke US Naik 44% gitu Which is berarti demandnya Udang itu di US Memang gede banget gitu ya Kuartal 1 ini Nah Kalau dari PMMP sendiri ngeliat Apa demand dari global Sekarang kayak gimana ya Terutama ya US lah Kita bilang yang paling penting Sama outlooknya gimana Demand US Lumayan Ini sih Pak Lumayan meningkat Tiap tahunnya Apalagi semenjak pandemi ini kan Walaupun sekarang udah buka Pak ya Tapi ada sedikit habit Yang berubah lah ya Sekarang ada sedikit habit Orang lebih masak di rumah Stay at home juga lebih banyak Walaupun tetap orang Tetap jalan-jalan Udah mulai jalan-jalan Sekarang ya Cuman pasti kan Stay at home Kondisi ini juga Bahkan beberapa perusahaan Masih Beberapa perusahaan Masih menerapkan Work WF lah nih Dibaik di Indonesia Bawa perguruan Makanya Orang ini Atas frozen foodsnya Meningkat Jadinya begitu Dan ditambah lagi Sekarang Ghostly shopping kan Makin mudah Pak ya Mungkin zaman dulu Orang ghostly shopping Ya mau gak mau Masih secara fisik Ya datang ke supermarket Sekarang di Indonesia aja Udah ada Tokok ya You name it lah Semuanya Sekarang di Indonesia aja Udah banyak E-commerce-e-commerce Yang bisa ghostly shopping Semua jam nyampe ya Lagi di Amerika Yang udah Lebih canggih lagi Distribusi logistiknya Ada Amazon Terus ada Amazon Walmart pun juga punya E-commerce sendiri Makanya mengapa Penjualan kita di Walmart Itu dimana kita di Walmart Meningkat Karena Walmart punya E-commerce sendiri Dan penjualan E-commerce mereka Itu during pandemi Bener-bener ngeboom ya Walaupun memang sudah Lumayan slow down Tapi tetap tumbuh Pak Tetap tumbuh Tapi slow down aja Gak sekenceng During pandemi Oke Oke Kalau sebenarnya Jadi dimana tetap akan tumbuh Kalau kita lihat kan Berarti kan PMMP tadi juga Berarti tadi juga bilang gitu kan Apa Apa ya Kalau memang bisa jual domestik Semua gitu kan Ya kenapa enggak Sebenarnya kalau mau Tapi masalahnya kan Belum bisa gitu kan Nah Sebenarnya Ada prediksi gak sih Dari PMMP Mungkin gitu kan Mungkin kan ngeliat nih Outlook kan Kita kan tipenya kan Percaya ya Kalau GDP suatu negara itu Makin meninggi Gitu kan Pasti eventually Demand Outlook Food itu juga akan naik gitu Terutama yang Light classnya Ini kan Ini kan GDP kita kurang lebih Sekarang kayak More or less Itu sekitar 4.000 lah USD per capita Gitu kan Nah Kita ada ketemu Berapa emiten gitu ya Yang percaya bahwa Muat GDP Mihin 4.500 atau 5.000 Gitu ya Itu consumer punya spending Itu bakalan Meningkat nih Gitu kan Tajem gitu Di berbagai kebutuhan Gitu kan Nah Kalau DPMMP sendiri Ngeliat sebenarnya Sekarang challenge-nya Di Indonesia itu Sebenarnya apa Mengenai udang gitu Dan Ekspektasinya itu Bener-bener masyarakat kita Konsumsi per capita Soal Udangnya itu akan Nengkap itu Kapan gitu Oke mungkin kita Sebelum kita Ngomongin udang Kita ngomongin First and Food dulu kali ya In general Karena kan Kita kan jual First and Food Sebenarnya challenge Di Indonesia itu satu Kalau soal First and Food Infrastructure Kita Infrastructure kita tuh Belum siap Untuk menampung First and Food Mungkin Di Jawa Kota Besar Bali Mungkin sudah ready lah Mungkin gak se-ready Amerika Tapi mungkin Jakarta Mungkin udah paling Jakarta pasti paling ready lah Jakarta-Sulabai Pasti paling ready Tapi kalau kita ngomongin Indonesia Itu apa sih Kalimantan Apalagi Indonesia Timur Itu pasti belum ready Untuk First and Food Karena Ya begitu Mereka gak punya Cost storage Gimana caranya Bendingan Gimana bisa jual Banyak dalam sekali Mesti ada Cost storage Pertama Mesti ada Cost storage Dulu Mesti ada Conten Conten Mesti banyak Dulu Itu satu Challengenya disitu Mengapa kita Belum bisa jualan Sekencang ekspor Karena disini Investornya belum siap Walaupun kita sudah Dibantu oleh Yang tadi kita bilang Mulia layapun Ya tetap Ini kan Cuma satu PT ya Mesti ada banyak Ini mesti secara makro Dan Yang kedua Betul Secara negara Kita udah mulai Berkembang Persentase Apa yang namanya Middle to up Udah mulai Menambah juga Tapi mungkin Hal ini kan Baru terjadi Pasti semua negara Awalnya kota-kota besar dulu Pastikan ya Gak mungkin Semua The whole country Tiba-tiba naikkan Jadi makanya Penjualan kita yang meningkat Mulai dari kota-kota besar Jakarta Suabaya Bali Medan Makassar Semarang Bandung Untuk kota-kota kecil Emang belum terlihat Apalagi yang Kota-kota kecil Yang secara UMN aja Masih jauh Sama kota-kota besar Yang dimana Mungkin Kebaikan householdnya Masih cuma satu Yang punya mata pencaharian Makanya kan Biasanya kan Orang Kalau satu keluarga Yang punya mata pencaharian Satu Yang di rumah kan Lebih senang belanja Dibandingin Nyetok barangan Sedangkan di Jakarta Kota-kota besar Dimana Orang cenderung Nggak di rumah Bekerja Kegiatannya full Mereka cenderung Cari makanan Yang isi Ready to eat Atau ready to cook Betul Jadi makanya Dimana atas Fosted food itu Nanti akan menambah Begitu Kota-kota maju ini Kota-kota lain juga berkembang Kota-kota yang kecil Bekembang Menjadi kota maju Dimana persentase Working for Apa Bukan working for Tapi mungkin Persentase yang Di rumah itu Makin sedikit Makanya nanti Dimana persentase Akan meningkat Begitu Jadi mungkin Penjualan domestik Emang sudah mulai meningkat Tapi Salensinya disitu ya Baru mulai itu Di kota-kota besar Sedangkan untuk kota-kota kecil itu Walaupun dimana sudah ada Cuman mungkin Belum Se Apa ya namanya Se ekspansif Kota-kota besar Seperti Jakarta, Sulabaya Dan mungkin Bali ya Karena Bali tadi didukung Paya wisata sebenarnya Makanya kota-kota restoran Mereka mesen ya Cuman untuk kota-kota lain Selain infrastruktur tadi sih Itu tantangan utama ya Sama yang kedua Ya ini Indonesia Negara makan ayam Sebenarnya Belum siap makan seafood Tapi makanya Saya lihat sih Dari Dari Pak Jokowi sendiri tuh Inginnya tuh Kedepan Indonesia tuh Sebagai negara maritim Terbesar di dunia Musihnya tuh Hasil lautnya tuh Dikonsumsi sendiri Gitu ya Apa Istilahnya Kita terbagi negara maritim tuh Kok kita gak merah kasih laut Kita sendiri gitu ya Kenapa kita malam Gini Oke sorry Sorry Gue potong ya Kayak Buat kita ya Pasar domestik Itu kan Ada tingkat kesulitannya Nah ini kan ada yang nanya juga nih Gimana mau jadi reseller Maybe ada teman-teman yang di kota kecil tertarik Gitu Mau hubungin siapa nih Bisa hubungin siapa nih Untuk MMP-nya Ya yang tadi kan lu kan bilang Itu kan buat pasar domestik Itu kan Menbutuhi infrastructure Itu kan Gak mungkin juga dari pihak emiten Yang langsung terjun Lu ke jalur distribusi Ya kan Nah ini tuh ada yang Teman-teman Kalau mau jadi reseller Gimana Wah Kalau sekarang Semenjak kita Punya distributor Udah gak bisa jadi reseller Kota kecil Ya sebenarnya bisa aja Apa Kalau yang jadi Kalau yang di kota-kota kecil Kan lu kan distribusi Kota-kota gede nih Nanti boleh ya Kita ini jadi Jadi PR kita Memang manajemen juga Siapa tau ada yang bisa Kita coba buka kesempatannya Tapi sampai sekarang Karena emang masih di handle oleh Mulia Raya Kita emang selain semua ke Mulia Raya Jadi ya Belum ada Ini lagi nih Belum kita belum buka lagi Jadi reseller bagaimana Cuma nanti ke depannya Boleh sebagai bahan Diskusi juga Memanajemen Kalau emang ada demandnya Kita coba Ini lah ya We open Discussion lagi Kalau di kota-kota kecil Ada yang mau jadi Ada yang mau jadi reseller Begitu Tapi untuk sekarang Semua jalur distribusi kita Sementara di manage oleh Mulia Raya Saya dulu sih Sampai sekarang Berarti kalau kayak yang itu Tinggal hubungi Mulia Raya Buat teman-teman yang Pengen jadi reseller Gimana sorry Kalau kayak teman-teman yang Pengen jadi reseller Berarti hubunginya Apa Mulia Raya Harusnya demikian ya Cuma ya Pastikan Harganya udah harga Harga retail Mau dijual lagi Pastinya lebih mahal lagi Sebenarnya gitu ya Ya coba deh teman-teman Hubungi aja ya Siapa tau harganya Bisa Ini kan kita kan Terlalu ngerti Soal harga-harganya Bener gak Mulia Raya apa Mulia Raya Agri Jaya Nah Mulia Raya Agri Jaya Nah Coba deh cari info kesana Siapa tau aja Agri Jaya ya Iya betul Ada yang tanya tuh Ya Itu coba aja Contact ya Siapa tau aja Karena kami kan Gak terlalu ngerti gitu Cara ininya ya Iya Oke Nah mungkin Ada pertanyaan juga ya Pak Christian ya Ini guidance to PMMP Tahun ini berapa ya Apa bottom line berapa Top line berapa gitu Oke untuk Oke untuk guidance Presi tahun 2022 ya Iya Sementara untuk tahun 2022 Kita tuh menagetkan Penjualan kita tuh Di 200 juta US Naik sekitar 18% Kalau tidak salah Saya tidak Gak salah ngitung 15-18% Dari tahun lalu 175 Kenaikannya dari mana ya Kenaikannya dari public 8 Yang udah fully running ya Itu sebenarnya Penaikan penjualannya Dan untuk bottom line kita Kita sementara targetin Di angka mungkin 11-12 juta US Naiknya dari mana Yang pertama Itu kita Utang bank kita Emang sedikit turun Tahun ini Tapi mungkin gak banyak Peningkatan Penurunan beban bunga Yang kedua Itu Majin yang lebih baik Karena misalnya Karena kita makin banyak Jual value editnya Kita sekarang Tahun lalu Kita jual value edit Itu 30% Sorry 28% lah Dari total penjualan Value edit ya Pemaret aja Kita udah bisa Naikin ke 32% Akhir tahun Harapannya tuh Bisa nyampe 40% Levelnya Value edit kita Jadi makin banyak Value edit Memajin kita Makin membaik Dan yang ketiga Ya container Sudah semakin Ini ya Semakin Pelahan-lahan Semakin Menurun sedikit Harganya ya Walaupun belum Balik ke semula Cuman Pastinya Dengan adanya Perberikan harga container Perberikan harga jual Halapannya Majin kita jadi bisa Better dibanding tahun lalu Makanya kita coba Targetkan Tahun ini Di angka 200 juta Di sales Dan di 11-12 juta Di bottom line Di sales